Oke teman-teman ini suasana di desa Gunung Karung, Kecamatan Mani'is, Kabupaten Purwakarta pada sore hari ini terlihat lumayan cerah tapi agak sedikit mendung tapi tidak hujan ini desanya cukup indah sekali ya dimana kita bisa melihat sawah yang terhampar luas dan bisa melihat gunung di sini jadi kalau di sini tuh serasa dunia ini masih luas gitu enggak kayak di apa di tengah-tengah perkotaan yang kita bisa melihatnya hanya hanya gedung ya menjulang-julang tinggi nah di sini malamnya sangat masih seger jadi jangan pakai AC kalau tadi udah pulang lagi dong nggak apa-apa ini lanjut iya ada suara itu ya dari tadi ya ini ada barusan saya lupa nyalain AC padahal ininya jendelanya dibukain tapi nggak apa-apa kita menikmati udara seger di sore hari ini setelah kita bertugas menyampaikan tugas kita di SDN 1 Gunung Karung ya ini udah mulai masuk kawasan perumahan saya paling suka di area pedesaan seperti ini karena ngeliat pemandangannya ya pemandangan alamnya walaupun misalnya ini kalau mau ke kota agak jauh nah ini teman-teman ada bemo bemo atau bajaj ada bajaj tersesat nih money is bajajnya kita lihat ada apa lagi di depan seru ya kita barusan pengalamannya guru-gurunya seru-seru gokil gokil bapak juga menyampaikan materinya apa lagi ya ada tadi apa dirancang itunya untuk kanggung materinya kayak maunya nyimau takso di pertengahan ada insiden ya kalau kalian tahu itu insiden yang kita saya jadi bertanya-tanya insiden yang tadi itu apa maksudnya itu siapa gitu kok ngatur-ngatur acara kami kami yang punya acara kok dia yang ngatur tapi ya sudah lah ini sebuah bagian dari dinamika TDBA wah mantap sekali ini nanti kita nge-vlognya sampai ke kecamatan ya oleh Pak kecamatan money isnya kita melihat jalan-jalannya barangkali teman-teman mau mau sekedar apa ya kita ini jalan-jalan online ya ya sekedar mau mau tahu pemandangan di manis itu seperti apa jalannya kayak apa atau barangkali nanti ada teman-teman yang orang manis nonton ini video ini Oh itu kampus saya itu kecamatan saya itu ada di YouTube nanti ini kecamatan manis ini berbatasan dengan kabupaten Cianjur ya ini arah nanti dari sini tuh ke kanan kalau mau kemana Cianjur Cianjur ke kanan kalau kita mau balik lagi ke Purwakarta ke kiri nanti kita ngelewati cirata nah ini persimpangannya disini lumayan kendaraannya cukup ini cukup banyak dan ngebut-ngebut gitu jadi harus hati-hati teman-teman kalau kesini banyak kecelakaan juga walaupun ya banyak walaupun di kampung karena membawa kendaraannya itu kadang nggak pakai aturan banyak yang nggak pakai helm juga banyak yang nggak pakai helm karena kan merasa ayah kampung ngapain pakai helm pada sih untuk keamanan kita juga mau ada teman saya videonya nggak lihat saya ini masjid agungnya nih teman-teman ini masjid agungnya kaum ini masjid agung camutan manis udah daerah kota ya Pak berarti maksudnya udah banyak rumah rumah ada lagi ketemu di depan ini alam yang masih terbentang buat ada nanti berarti nanti yang kecil ratanya kalau ini ini boleh dilihat deh teman-teman di sini itu ada kecamatannya ini kecamatannya ini kecamatan manis tuh bagus tuh lapangnya ini ada lapangan apa ini bola iya lapangan bola dan santang ini lengkap udah ada pom bensin walaupun sebuah kecamatan tapi tenang aja ya kalau teman-teman kesini jangan khawatir kehabisan bensin bisa beli disini ya terus ada juga apa mati sini udah banyak apa matinya ini sampai satu manis nih teman-teman ini sampai satu manis Oke selanjutnya ini kita memasuki desa Cijati Hai desa Cijati tuh nah ini dari arah dari Purwakarta kemanis itu yang ini pertama kali ini tetap berjumpa atau ketemunya adalah desa Cijati ini desa Cijati tuh ini itu bagus tuh iya itu gunungnya iya ini desa Cijati udah lewat di sini kita ketemu lagi pertigaannya persimpangan arah Purwakarta Jakarta ke kanan lurus ke kanan belok kalau yang lurus itu nanti balik lagi ke yang tadi ke Gunung Karung yang tadi ke Gunung Karung ya nah Suka Mukti juga bisa nah ini namanya pertigaan Cibanggala ini namanya Cibanggala nah kalau teman-teman nih mau hangout di sini bisa tuh ada cafe di sini Oh udah keren juga ya keren ada cafe sini live music live musik juga sih kadang-kadang ini kita menuju arah ke kemana ke Cirata bahasa nanya seperti ini jadi temen-temen yang dari mana dari kota jalan-jalan ke sini kemanis oleh seru kok orangnya ramah-ramah nah desanya masih bagus ini ada proyek ini boleh di sebentar ini tuh ada proyek namanya tuh proyek PLTS terbesarnya pembangkit listrik tenaga surya nanti terbesar ke Asia temen-temen jadi ini masih di dalam tahap ini pengerjaan proses jadi sini tuh kalau hujan jalannya udah pasti kotor makanya di ini nya sekarang ya banyak itu apa tanah-tanah dari penggalian tanah yang tadi ya yang diangkut oleh mobil iya jadi pada ini di sini ke bawah dari ban-ban mobilnya itu iya Oh jadi Cirata ini nanti dia punya pembangkit listrik tenaga surya terbesar tenaga matahari se-Asia ini se-Asia ya temen-temen keren ya ini bahkan kerjasamanya dengan Arab Saudi yang membiayainya Arab Saudi iya itu udah ada teken kontraknya ya langsung dari Arab Saudi ini terbesar nanti temen-temen ini nah ini area ini nih yang dijadikan proyeknya nah ini areanya di depan ya temen-temen saya juga belum bisa masuk ke sana kalau bisa nanti kita coba ke sana oke oke kalau kita kayaknya sudah hampir 10 menit nanti nanti dikat nah ambil lagi tapi enggak tahu saya kayaknya ini enggak usah sampai cirata aja ya ya boleh mau mau enggak jadi enggak usah di edit-edit lagi langsung aja videonya original biar teman-teman juga tahu perjalanannya agak apa ya jalanannya itu berbelok-belok ya jalanannya berbelok-belok seperti ular gitu seperti ular tangga karena ini kan melewati gunung-gunung namanya gunung cantayan lewati gunung di bawah gunung dulu daerah ini tuh terkenal seram banyak begalnya sekarang udah Alhamdulillah udah enggak cuman masih ada satu atau dua orang yang membuang mayat ke sini jadi di gunungnya dimana dibuangnya di di sini yaitu yang bikin seram juga sih nah ini jadi kalau teman-teman kebetulan lewat malam ya malam-malam lewat sini ya hati-hati aja harus hati-hati juga gitu tapi sekarang Alhamdulillah udah cenderung udah aman sih yang pasti agak gelap agak gelap kalau lewat sini karena kan penerangannya kurang nah kalau udah udah di ciratanya disana udah mulai terang-terang lagi cirata yang ditempat itu mau yang mana cirata boleh-boleh tapi nanti mobilnya diparkir dulu di sana ya sekarang enggak boleh parkir di area yang bendungannya boleh jadi harus parkirnya nanti di sana bisa jalan kaki dulu terus juga kalau mau dipotong dari sekarang HPnya apa memorinya di ini ini apa dulu khawatirnya udah capek-capek ke sana emang memori penuh jadi nggak bisa berfoto ya kapan lagi terakhir bagres itu waktu kita waktu kita disana makan-makan ya sama temen-temen kumpul malam sore-sore ya Oh iya kalau saya sama temen-temen yang duluan jadi kebetulan sunsetnya masih ada ih indah banget itu keren saya udah lama enggak dapat sunset karena jarang ke main ke laut sih yang jarang main ke pantai apaan ya saya bisa main ke pantai karena jauh kalau dari Purwakarta kalau mau ke pantai itu ini jadi kita masih dimana Pak arah cirata ini kita masih arah cirata sebentar lagi paling sekitar lima menitan lagi kita udah nyampe dari kebendungan cirata dari sini enggak nyampe sih lima menit tiga udah ada ketu dan jam 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 jadi cirata ini dulu dibangun pada tang pada tahun 1982 waktu itu saya berlahir jadi baru nah ini yang apa yang membangunnya itu dari luar negeri ya dari Jepang kalau nggak salah sama Prancis ya pembangunan itu nih teman-teman nih kita udah memasuki area ciratanya aduh nah ini area-area vital ini termasuk area yang private juga ya udah boleh sembarangan orang masuk ke sini karena ini udah bagian dari apa pengendalian airnya makanya disini udah jarang kolam-kolam terapungnya disini udah nggak ada nggak boleh udah sekali teman-teman kalau lihat kesana nah tapi akhir-akhir ini jalan cirata itu udah mulai agak rusak ya belum diperbaiki belum diperbaiki semoga segera diperbaiki lah kalau malam ini lumayan gelap jadi teman-teman nanti kalau jalan malam usahakan lampunya dipakai kalau lampu hajar dua gitu kan memberikan kode kayak aku kode suka tapi kamu tidak peka ya itu atau dia kode ke kalian tapi kalian keberapa ya ya aduh nah ini apa jalan ini tuh lurus ya jadi dulu tuh jalan ini suka dipakai orang untuk balapan balapan ngetrek balap liar kayak gitu uh kalau bulan puasa itu disini rame balap liar tapi sekarang udah nggak boleh kayaknya di sama ini ciratanya ya saya mengganggu mengganggu para pengendara sih yang lewat harus berhenti dulu kan dulu anak muda tuh suka kumpul disini balap liar nggak apa-apa sih tapi mengganggu yang lewat juga itu mereka kreatif sih sebetulnya nggak punya arena balapan jadi dipakai aja jalan ini nah pemerintah tuh harusnya peka anak muda itu dikasih lah arena balapan gitu kan biar hobi mereka bisa tersalurkan ya nggak jangan sampai mereka balapan di tempat umum di jalan umum yang parah kayak di ini kalau di Tangerang itu ada tuh kan tempat umum yang tepat arena balapan itu sirkuit kayak gitu ya dikubur kayak gitu nah ini udah masuk nih jalannya agak sedikit rusak bolong-bolong sini jalannya jadi aduh kalau ada sesuatu yang rusak itu yang bolong harus ditutupi ya supaya ini jadi ya kasihannya itu kalau malem nggak kelihatan nih waktu kulang dengan tanpa itu pasang karena karena hujan juga bolong-bolong juga juga ini juga nah di area sini juga teman-teman nih ada tempat makan enak tuh sini jadi pemandangannya videonya ke sana yang waktu KP itu kita udah lewat ya ini kalau ini sih bukan KP tapi lebih ke lesehan lesehan-lesehan di sini tuh ciri khasnya ikan bakar teman-teman ciri khasnya ikan bakar ayam bakar juga ada ya sate juga ada ya yang nggak ada tuh bakar-bakar rumah nah ini area dem dem atau apa ya ini area ini kitalnya ini bendungannya ini tuh lihat bagus ya oke kita sedikit santai dulu bawa mobilnya jadi biar teman-teman bisa lihat tuh disana tuh di atas sana ada gedung mirip kompor kenapa itu nggak ada sinyal ya Nah teman-teman bisa nanti masuk ke sini nih kita jangan-jangan dulu kesini ya sebentar ada apakah gerangan sini nah teman-teman bisa berfoto disini pemandangan kesana bagus kesana air kesana gunung banyak hijau-hijau juga ya rumput-rumput-rumput hijau pokoknya enak disini kalau sore-sore ya apalagi kalau di sambil di bulan puasa itu sambil ngebujurit enak sini daerah bendungan cerata ini bendungan ceratanya ini banyak kalau hari minggu banyak banyak yang lari sini jogging sekedar untuk berjogging gitu tuh banyak orang berfoto kita foto tidak Pak nanti kalau mau air mobilnya harus diparkirkan dulu tapi nggak boleh disini parkir mobilnya kalau nanti malah pada ngikut yang lain yang enggak tahu nanti jadi dapat hak disana tuh nanti apa ada suara gitu nggak kalau boleh parkir bisa ya ya kayak apa ya jadi kita nanti ini dulu terkir dulu ya tapi jalannya kan jauh juga nanti berarti nyimpen mobilnya jangan disini area sana aja kita balik arah putar arah ya ini arah Bandung Barat teman-teman jadi kesini keluarnya nanti Cikalong Bandung Barat jadi teman-teman kalau mau lewat sini boleh nah tetap putar tidak boleh ya oke oke balik dulu ini udah 21 menit Oke kita balik lagi jadi teman-teman yang penasaran nanti bisa keliling-keliling sini seger darahnya walaupun kalau siang sih agak terlalu panas halo balik aja weh jalan-jalan